selamat menikmati untuk memupuknya di kelanjutannya jadi ikutin ya dengan pupuk apa aku memupuk sawi ini sehingga menjadi terlihat sangat subur ya dan untuk bayannya ini pupuknya cukup dengan koe kambing halus ya teman-teman kalau ini adalah bayam yang aku tabur-tabur aja sembarang ya karena awalnya seperti ini teman-teman benihnya seperti ini teman-teman bisa lihat ini belum terlihat terlalu tua ya benihnya nanti setelah tua biasanya aku pangkas selalu aku tabur-tabur aja sembarang bisa tumbuh subur seperti ini teman-teman untuk media tanamnya ini media tanam bekas pohon jagung ya teman-teman yang selalu mengikuti pasti tahu bahwa pot yang aku gunakan untuk tabur bayam hijau ini sembarang itu sebelumnya aku tanam jagung manis nah ini ada seperti ada bonggol ya teman-teman ini bonggol jagung manis ya oke jadi ikutin ya saat aku pupuk sawi dan pindah tanam pohon jagung manis jadi ikutin ya oke teman-teman aku mau pupuk sawi yang aku tanam di pot diameter opel ya aku mau pupuk dengan kue kambing yang sudah aku campur dengan kapur dolomit lalu media tanam sikit ya ini setelah aku siram ya jadi seperti ini jadi aku mau tambah kue kambing yang sudah aku racik seperti ini kue kambing halus ya teman-teman oke sebelum aku tambah kue kambing halus ini terlebih dahulu aku mau gemburkan media tanamnya dan membuang gulma-gulma yang ada di media tanam ya teman-teman jadi seperti ini aku gemburkan terlebih dahulu agak meliuk-liuk ya teman-teman karena aku siram harusnya siramnya di kocor ya kalau dengan selang itu agak seperti ini teman-teman meliuk-liuk jadi ikutin ya agak aku skip untuk menggemburkannya ya teman-teman nanti setelah digemburkan baru aku pupuk dengan kue kambing halus yang sudah aku campur dengan media tanam jadi ikutin ya dan ini teman-teman setelah aku gemburkan media tanamnya ya jadi aku mau langsung tambah pupuk kue kambing halus oke aku mau langsung ambil seperti ini bismillahirrahmanirrahim tambah media tanamnya dengan dipupuk kue kambing ya semoga tambah subur ini sudah terlihat ya teman-teman terlihat teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya 2 atau 6 hari ya pertumbuhannya sudah sangat ada perbedaan ya dan ini ya teman-teman setelah aku tambah pupuk kue kambing halus dan media tanam aku campur ya ada tanda-tanda setelah dikasih kue kambing halus lalu aku mau aku mau siram lagi teman-teman bismillahirrahmanirrahim ya yang tadinya kotor gak hilang ya dan bismillah tumbuh subur ya seperti ini ini masih aman ya teman-teman belum disentuh oleh belalang dan ulet oke sudah terlihat seger aku mau berlanjut ke tanaman yang lain ya teman-teman dan disini aku memperlihatkan pohon pare yang aku tanam di pot diameter panjang sudah banyak menunjukkan bakal buah teman-teman buah pare ya teman-teman yang baru bergabung bisa lihat video aku sebelumnya ya saat aku telat buat lanjaran pohon pare ini sampai menjuntai ke bawah ke arah mana-mana ya teman-teman oke sekarang aku mau berlanjut oke ya ini adalah teman-teman tau kan bunga terlang yang sudah beberapa kali aku pangkas ya ribun kembali oke aku mau berikan kapur dolomit ini karena aku mau pindah tanam jagung manis yang semayannya sudah cukup untuk dipindah tanam ya teman-teman ya kan tapi sebelum aku pindah tanam media tanah di planter bag 15 liter ini terlebih dahulu aku mau kasih kapur dolomit teman-teman untuk sebelumnya sih ini sudah aku diamkan gak sudah beberapa minggu karena ini media tanam bekas sih teman-teman media tanam bekas jadi sudah berkali-kali media tanam ini aku pakai teman-teman bekas kacang panjang apa aja selama aku 2 tahun berkebun di atas balkon ya oke jadi ikutin ya aku mau tabur kapur dolomit ini oke teman-teman mulai ke tabur-tabur ya jadi sepertinya aku bibit jagung manisnya sangat berlebih teman-teman jadi aku rencana mau tanam selain di planter bag 15 liter ini aku mau tanam di planter bag 5 liter yang ada di atas para-para sana ya nanti aku tunjukin aku terlebih dahulu fokus di planter bag 15 liter ini ya nanti agak aku skip gitu ya teman-teman karena untuk planter bag 15 liter ini aja sekitar ada 16 untuk yang barisan planter bag 5 liter itu kurang lebih 25 ya teman-teman jadi cukup banyak jadi agak agak aku skip ya ini adalah semayan jagung manis benih mandiri ya teman-teman teman-teman yang selalu mengikuti pasti tahu sudah berkali-kali aku tanam jagung di kebun atas balkon aku ya oke jadi bismillahirrahmanirrahim agak aku skip ya teman-teman tanamnya teman-teman bisa lihat semuanya kosong nanti agak aku tanamnya oke aku skip ya bismillahirrahmanirrahim oke sudah aku pindah tanam ya teman-teman untuk yang di planter bag 15 liternya bismillahirrahmanirrahim masih banyak semayan ya teman-teman ya kan bisa lihat nanti itu aku pindah di planter bag yang 5 liter oke jadi ikutin ya teman-teman awalnya planter bag 5 liter ada di barisan sini sampai ujung sana ya jadi sudah aku taruh di bawah sudah ada di sini ya teman-teman jadi aku mau cepat pindah tanam jagungnya ya karena sudah agak sore menjelang maghrib jadi agak aku skip ya ini kalau tidak hati-hati putus ya teman-teman ya kan harus hati-hati jadi agak aku skip ya jadi biar agak lembab jadi aku siram dulu ya teman-teman jadi biar lembab nanti aku gak siram lagi planter bag 5 liternya agak aku siram air seperti ini ya aku lembabin jadi langsung pindah tanam akunya oke jadi agak aku skip ya teman-teman dan ini teman-teman setelah di pagi hari ya jagungnya sudah aku pindah tanam di planter bag 5 liter kalau yang 15 liter sudah aku sut ya untuk pagi ini di planter bag 5 liter jadi aku skip ya untuk merapikan planter bag yang 5 liter ini jadi ikutin ya oke teman-teman sudah aku bariskan sudah tersusun rapi ya untuk planter bag 5 liternya oke jadi untuk sementara untuk yang planter bag 5 liter ada disini ya teman-teman belum aku pindah ke atap para-para disana lalu aku mau liatin disini selada hijau ya yang aku tanam di pot diameter 15 biasanya aku tanami kangkung ini ya teman-teman lalu disini baru kangkung ya agak terlihat ya tidak terlalu banyak media tanamnya ya nanti kalau udah agak satu minggu baru step demi step aku tambah media tanamnya jadi ini barisan selada hijau ya sampai sana ada sekitar 9 pot lalu barisan berikutnya ini kangkung ya lalu yang disana itu bayam ya teman-teman aku mau tunjukin bayamnya masih kecil ini kena curah hujan semalam teman-teman ya biasanya kalau kena curah hujan itu ya salam mudah-mudahan aja ya bisa tumbuh subur seperti yang ada di seperti yang disini teman-teman kalau yang disini aku tebar-tebar aja benihnya ya awalnya seperti ini teman-teman aku punya bibit-bibit bayam hijau seperti ini jadi saat itu tanam jagung ini masih ada nih jagungnya jadi aku tebar-tebar aja malah tumbuh subuh teman-teman untuk media tanamnya ini media tanam berkali-kali aku pakai ya untuk tebar bayam ini teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya oke teman-teman aku mau tunjukin kecantikan bunga morning di pagi hari masya Allah aku mau liatin dari depan sini masya Allah sangat menggemaskan ya kan cantik teman-teman insya Allah insya Allah insya Allah kecantikan ya teman-teman gemes aku teman-teman di pagi hari menyaksikan keindahannya persona cantiknya oke jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan melihat yang ditanam itu subuh teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati